Presiden Joko Widodo menerima Sekretaris Jenderal Partai Demokratik Liberal Jepang Toshihiro Nikai sebagai utusan peranan Menteri Jepang Shinzo Abe. Pertemuan itu berlangsung di Istana Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini membahas sejumlah kerjasama bilateral kedua negara, diantaranya di sektor infrastruktur. Beberapa proyek infrastruktur yang akan melibatkan Jepang adalah pembangunan tol Sumatera yang akan dibangun di Padang, Sumatera Barat, dan Pekanbaru. Selain itu, proyek Pelabuhan Patimban yang akan beroperasi pada Maret 2019 dipertimbangkan gabungan Indonesia dengan Jepang. Jadi intinya adalah bahwa beliau diutus untuk hari ini dan besok ada acara untuk memperingati 60 tahun hubungan Indonesia dengan Jepang. Jadi tahun ini merupakan tahun khusus bagi Indonesia dan Jepang karena kita memperingati 60 tahun hubungan diplomatik dengan Jepang. Nah, tentunya adalah pada saat kita melakukan peringatan hubungan. Tentunya tidak hanya hal-hal yang bersifat seremonial karena dari awal Presiden sudah menyampaikan bahwa marilah kita peringati 60 tahun ini dengan kerjasama yang sifatnya konkret. Oleh karena itu, di dalam pertemuan tadi dibahas mengenai progres kerjasama yang menyangkut infrastruktur. Banyak sekali proyek infrastruktur yang dilakukan Indonesia.